Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Nah seperti yang sudah kalian lihat di judul di thumbnail, kali ini aku mau berbagi tips atau cara bagaimana membuat masker agar kantong mata kita itu tidak bengkak dan bisa menghilangkan mata panda tapi sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk di like komen serta di subscribe dulu channel aku agar aku semakin semangat lagi dalam membuat video-video lainnya nah sebelum video ini aku buat aku udah pernah buat video yang tentang penyebab-penyebab timbulnya kantong mata ataupun mata panda kalau kalian belum nonton videonya nanti aku taruh linknya di description box atau nanti aku taruh linknya di atas ya oke jadi di video kali ini aku mau membuat masker mata nah ini maskernya itu bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang menurut aku gampang banget ditemuin dan ini lo budget banget kalian bisa praktekin sendiri di rumah oke langsung aja kita ke videonya bahan yang perlu kalian siapkan kali ini itu hanya dua bahan aja nah bahan yang pertama yang perlu kalian siapkan itu ada air mawar nah disini aku pakai air mawar merek dari viva kalian boleh pakai air mawar merek apa aja ya nah bahan kedua yang perlu kalian siapkan itu ada aloe vera nah disini aku pakai aloe vera dari natu republic kalian boleh pakai merek apa aja kalau misal kalian gak punya aloe vera natu republic kalian boleh kok pakai merek apa aja ya bahan pendukung yang perlu kalian siapkan juga kalian harus siapkan sendok dan tak lupa kalian siapkan mangkok kecil kayak gini buat nanti meracik si masker matanya ya dan satu lagi bahan yang perlu kalian siapkan itu ada kapas disini kalian kapasnya itu sedikit aja gak perlu banyak-banyak nah sebelum kita lanjut ke pembuatannya disini aku mau menerangin lagi kepada kalian bahwa penyebab terjadinya kantung mata atau mata panda itu sebenarnya banyak faktor ya nah faktor yang pertama itu biasanya karena keturunan nah faktor yang kedua itu bisa juga karena kelelahan dan faktor yang ketiga itu bisa karena gaya atau pola hidup yang kurang sehat seperti kayak jam tidur yang kurang terus kurang minum air putih banyak begadang nah makanya dari itu kini aku mau memberi tips untuk membuat masker sendiri di rumah nah langkah pertama kalian siapin dulu mangkok dan si aloe veranya nah disini aku pakai aloe vera itu satu sendok teh jadi aku ini pakai sendok makan ya jadi aku pakainya itu setengah sendok makan ini aku buatnya satu kali pakai ya terus kalian taruh di mangkok kayak gini kayak gini nah kalau udah kalian tambahin si air mawarnya disini air mawarnya aku pakai satu sendok penuh kalau misalnya kalian pakai sendok teh kalian pakai dua sendok teh ya disini aku pakai satu sendok makan terus tinggal kalian campurin ke aloe veranya tadi terus kalian aduk-aduk sampai si aloe vera sama air mawarnya itu merata ya nah kalau teksturnya udah merata udah tercampur kayak gini baru kalian siapin si kapasnya disini kapasnya gak perlu banyak-banyak ya kalian cukup satu kapas aja nanti bisa kok dibagi menjadi dua nah aku pakai kapas satu kayak gini terus kalian celupin ke adonan tadi ya atau keracikan tadi nah disini kalian itu harus terlumuri semua ke kapasnya kalian taruh aja si kapasnya kayak gini terus ratain biar si kapasnya bagian depan dan bagian belakang itu terkena si keracikannya tadi ya nah kalau udah kayak gini kalian taruh di freezer selama 30 menit ya ini mau aku kasih ke freezer dulu nanti kalau udah 30 menit aku bakal balik lagi nah ini udah 30 menit dan udah aku ambil dari freezer nah sekarang mau langsung aku praktekin jadi kalian ambil nah sebelum itu kalian harus cuci tangan dulu kalian sampai bersih ya biar steril nah ini aku udah cuci tangan jadi langsung aja aku ambil setelah itu kalian bagi dua si kapasnya nah setelah kalian bagi dua kayak gini baru kalian tempelin ke kantung mata kalian aku tempelin ke kantung mata ya jadi tinggal kalian taruh kayak gini nah setelah kalian tempelin kayak gini kalian tunggu sekitar 15-30 menit baru kalian lepas si masker matanya oke nanti aku bakal balik lagi setelah ini 15-30 menit ya nah ini udah 15-30 menit jadi udah aku ambil si maskernya jadi rasanya ketika ditempelin itu dingin soalnya kan udah masuk freezer selama 30 menit ya jadi mata itu rasanya itu lebih seger kayak gak berat gitu dan ini harus rutinnya jadi sekali pakai gak bisa langsung kelihatan hasilnya jadi kalian harus rutin dulu makanya jadi gak bisa sekali pakai langsung bisa kelihatan hasilnya gitu ya karena segala sesuatu itu harus berproses oke sekian dulu video dari aku semoga video aku tadi bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa untuk di like komen serta di subscribe channel aku agar aku semakin semangat lagi dalam membuat video-video lainnya sampai ketemu di video-video aku selanjutnya bye-bye 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 Terima kasih.